Ketua Aula Suci Pertempuran Surga, Yi Qingyun. Dong Huang Wuji dan Mihun terkejut ketika mereka melihat siapa orang itu. Ini adalah seorang ahli kaisar suci sejati. Yi Qingyun benar-benar keluar untuk melindungi Feng Wuchen. Mungkinkah dia bawahan dari Balai Suci Dewa Naga? Ketika Mihun dan yang lainnya pertama kali tiba di wilayah utara, mereka berada di dunia mistik selatan, jadi mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan utama di dunia mistik selatan. Keberadaan Yi Qingyun jelas merupakan sosok yang terkenal di Southern Mystic World. Dia sebenarnya adalah kepala Balai Pertempuran Suci Surga Dunia Mistik Selatan. Siapa Feng Wuchen? Dia bahkan mengambil risiko menjadi musuh Balai Suci tertinggi untuk melindunginya. Karena Hallmaster Yi Qingyun secara pribadi keluar, identitas Feng Wuchen ini jelas tidak sederhana. Sepertinya kita telah meremehkannya. Kemunculan Yi Qingyun membuat banyak kultifator terkejut dan takut. Pada saat yang sama, mereka semakin penasaran dengan identitas Feng Wuchen. Feng Wuchen melirik Raja Nether yang begitu ketakutan hingga berlutut. Sepertinya Raja Nether adalah salah satu anak buahnya. Feng Wuchen tidak terkejut dengan kemunculan Yi Qingyun. Dalam waktu 15 menit, Yi Qingyun benar-benar tiba. Yi Qingyun, beraninya kau menyerangku. Aku pasti akan membuat kakekku menghancurkan Balai Suci Pertempuran Surga milikmu. Jiang Suihan yang terluka parah meraung. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Siapa kau? Yi Qingyun melirik Jiang Suihan dengan jijik. Yi Qingyun menatap Feng Wuchen dengan penuh hormat. Saat hendak berbicara, Dong Fang Zhan memotong ucapannya. Wajah Dong Fang Zhan muram saat dia meraung. Yi Qingyun, jika kau ikut campur hari ini, Aula Suci Tertinggi tidak keberatan memulai perang dengan Aula Suci Pertempuran Surga milikmu. Kalau begitu, biarkan Dong Fang He yang memberi perintah. Aula Suci Pertempuran Surga akan bertarung kapan saja. Yi Qingyun menjawab dengan angkuh tanpa ragu-ragu. Aku ingin membunuh bocah ini sekarang. Coba sentuh aku jika kau berani. Dong Fang Zhan meraung. Dia berjalan menuju Feng Wuchen selangkah demi selangkah dan memadatkan bila energi di tangan kanannya. Coba ambil langkah kelima. Yi Qingyun mengerutkan kening. Matanya memancarkan niat membunuh. Dong Fang Zhan mengabaikan niat membunuh Yi Qingyun dan mengambil langkah kelima. Dia tidak percaya bahwa Yi Qingyun akan berani menyerangnya. Namun saat Dong Fang Zhan mengambil langkah kelimanya, Yi Qingyun mengambil tindakan. Di depan Feng Wuchen, Yi Qingyun harus bersikap mendominasi. Ledakan. Pukul. Dalam sekejap mata, terdengar ledakan keras. Dong Fang Zhan memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam, menembus sejumlah besar bangunan di kota. Kecepatan Yi Qingyun sangat mengerikan. Tidak ada yang melihat bagaimana dia menyerang. Paman. Tuan. Jiang Suihan dan orang suci kuil agung menjadi pucat karena ketakutan. Seorang santo agung bintang delapan berani mengancamku. Kau sedang mencari kematian, Yi Qingyun berkata dengan dingin, hanya Dong Fanghei dari kuil tertinggi yang memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Kamu pikir kamu siapa? Yi Qingyun benar-benar berani menyerang. Apakah dia tidak takut menjadi musuh kuil tertinggi? Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Layak jika Yi Qingyun menyinggung kuil suci tertinggi. Berdengung. Ledakan. Di reruntuhan bangunan itu, energi yang mengerikan meledak. Setelah itu, terjadi ledakan saat Dong Fang Zhan melayang ke langit, niat membunuhnya meluap. Yi Qingyun. Dong Fang Zhan meraung marah. Bawahan Yi Qingyun memberi hormat kepada tuanku. Yi Qingyun menangkupkan tinjunya dan membungku hormat kepada Feng Wuchen, mengabaikan amarah Dong Fang Zhan. Tuanku, Dong Fang Zhan yang geram langsung membelalakan matanya, dan amarahnya yang meluap langsung padam. Ledakan. Raja Nraka langsung merasa seperti disambar petir. Jejak harapan terakhir di hatinya hancur total saat melihat Yi Qingyun membungku hormat. Wajah pucat Raja Nraka itu dipenuhi rasa takut atau putus asa. Ketika Yi Qingyun berbicara, kota misteri surga langsung menjadi sunyi. Keheningan total. Wajah semua orang sangat tercengang. Yi Qingyun sebenarnya memanggil Feng Wuchen sebagai tuanku. Itu seperti Mars bertabrakan dengan bumi. Semua orang yang hadir mengira bahwa Feng Wuchen berasal dari Aula Suci Pertempuran Surga, tetapi tidak seorang pun menduga bahwa latar belakang Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada Yi Qingyun. Yi Qingyun bahkan harus dengan hormat memanggil Yi Qingyun sebagai tuanku. Dia hanya seorang atasan. Tidak heran Yi Qingyun mengabaikan ancaman Aula Suci Tertinggi dan melindungi Feng Wuchen. Beranikah dia untuk tidak melindungi atasannya, Yi Qingyun? Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Semua orang menjadi semakin ingin tahu, dan bahkan mulai merasa takut. Ekspresi terkejut Jiang Yi Hu dan Jiang Sui Han yang tak tertandingi mulai menunjukkan ketakutan di hati mereka. Tetapi jika Feng Wuchen benar-benar memiliki identitas seperti itu, mengapa mereka tidak mengetahuinya? Mereka belum pernah mendengar bahwa di Aula Pertempuran Surga terdapat seseorang bernama Feng Wuchen. Yi Qingyun benar-benar memanggilnya tuanku. Bagaimana ini mungkin? Setelah terkejut cukup lama, Dong Fang San akhirnya pulih. Feng Wuchen melirik Yi Qingyun yang penuh hormat dan bertanya dengan dingin, Kamu yang mengirim Raja Neraka. Ya, karena saya sedang menangani beberapa urusan keluarga, saya mengirim Raja Neraka untuk menyambut tuanku. Yi Qingyun menganggup dengan hormat, hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang kuat, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia telah memastikan bahwa Raja Neraka telah menyinggung Feng Wuchen. Pada saat ini, Yi Qingyun benar-benar ingin mencincang Raja Neraka dan menjadikannya makanan anjing. Apa yang baru saja kau katakan? Ceritakan semuanya pada tuanmu. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Raja Neraka. Sebagai seorang guru, kamu dapat memutuskan bagaimana cara menghadapinya. Feng Wuchen melirik Yi Qingyun dengan dingin. Ya, tuanku. Yi Qingyun dengan hormat menerima perintah itu, dan seperti binatang buas, dia berjalan menuju Raja Neraka yang putus asa. Kamu terlalu mengecewakanku, Yi Qingyun menggertakkan giginya dan meraung, aku sudah berulang kali menginstruksikanmu untuk menerimaku dengan baik, tetapi kamu malah menyakitiku. Apa yang kamu katakan? Berbicara. Raja Nether yang ketakutan dan putus asa mengatakan semua yang telah dikatakannya sebelumnya tanpa melewatkan satu katapun. Setelah mendengar ini, Yi Qingyun langsung marah. Matanya memerah, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Tuanku, mohon ampunilah hamba. Bawahan ini salah. Raja Neraka bersujud ketakutan, memohon belas kasihan. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata memohon. Feng Wuchen masih memasang ekspresi dingin, mengabaikan keberadaan Raja Neraka. Feng Wuchen telah memberinya kesempatan, tetapi Raja Neraka tidak menghargainya. Ledakan. Huff. Yi Qingyun menendang dan dengan suara ledakan, kekuatan yang mengerikan langsung melukai Raja Neraka. Mulai hari ini, kau bukan lagi Raja Neraka dari Balai Suci Pertempuran Surga. Yi Qingyun meraung. Ia meraih udara, dan Raja Neraka yang terluka parah tersedot ke bawah. Ledakan. Huff. Yi Qingyun melancarkan pukulan lagi, menyebabkan Raja Neraka memuntahkan darah lagi. Laut Kinya langsung lumpuh. Membunuhmu terlalu mudah bagimu. Kau benar-benar berani menyinggung atasanmu dan menghina Tuanku. Aku ingin kau hidup dalam ketakutan dan penyesalan selama sisa hidupmu. Yi Qingyun meraung. Dia kemudian menghancurkan tulang tangan Raja Neraka dan melemparkan Raja Neraka keluar. Raja Neraka langsung berubah menjadi tumpukan bubur. Dengan Laut Kinya yang lumpuh, dia menjadi lumpuh. Telanlah. Melihat Yi Qingyun melumpuhkan Raja Neraka, rambut semua orang berdiri tegak. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah karena takut. Jiang Yihu dan Jiang Suihan gemetar ketakutan. Kekuatan seorang Saga Emperor sangat mengerikan. Berurusan dengan seorang Saga Monark semudah menghancurkan seekor semut. Terlalu buas. Tuanku, apakah Anda puas? Yi Qingyun menatap Feng Wuchen dan bertanya dengan hormat. 2.432 Feng Wuchen dapat melihat bahwa Yi Qingyun sedikit egois, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagi Raja Neraka, melumpuhkannya lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Sebagai seorang kultifator, dia lebih baik mati daripada menjadi cacat. Melihat Feng Wuchen tidak ingin membuat keributan, Yi Qingyun menghela napas lega. Pemuda di depannya adalah makhluk tertinggi dari Dewa Naga. Sebagai eksistensi yang setara dengan primogenitor keempat, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Tuan, apakah Anda ingin membunuh Dong Fang San? Yi Qingyun bertanya dengan hormat. Tidak usah terburu-buru. Ku dengar kuil tertinggi memiliki ahli kaisar suci. Kenapa kita tidak menunggu mereka berkumpul? Feng Wuchen mencibir. Wajah Dong Fang San berubah saat dia menggertakkan giginya. Feng Wuchen, aku harap kamu tidak menyesal telah menyinggung kuil tertinggiku. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Feng Wuchen melirik Dong Fang San dengan dingin. Mengabaikan Nether King yang tidak bisa bergerak, Feng Wuchen berjalan ke arah Jiang Suihan yang terluka parah. Matanya yang dingin menatap Jiang Suihan seperti iblis. Melihat tatapan mata Feng Wuchen yang menakutkan, tanpa sadar Jiang Suihan mundur beberapa langkah saat jantungnya berdebar kencang. Wajah Jiang Yihu muram saat dia melangkah maju dan berdiri di depan putranya. Jiang Suihan, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya dan hanya menyesalinya di akhir. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, apakah kau pikir aku tidak berani membantai keluarga Jiangmu? Kau salah. Aku hanya ingin melihat sikap kuil tertinggi. Jika aku mau, aku bisa membantai keluarga Jiangmu kapan saja. Di mataku, kuil tertinggi bukanlah apa-apa, kata Feng Wuchen dingin. Kata-katanya mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Alasan mengapa Feng Wuchen melakukan ini adalah untuk menggunakan kuil tertinggi untuk mengintimidasi berbagai kekuatan di dunia utara yang misterius. Dengan cara ini, menara suci akan dapat berkembang dengan mantap di masa depan. Sungguh nada yang sombong. Berani sekali kau mengatakan bahwa kuil tertinggi itu tidak ada apa-apanya. Tetua ini sudah lama tidak melihat orang yang sombong seperti itu. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, sebuah suara tua dan bermartabat terdengar di atas kota Tian Suan. Segera setelah itu, aura yang sangat mengerikan turun dari langit, mengejutkan jiwa semua orang. Aura Kaisar Suci Bintang 2 Kultifasinya sebanding dengan Yi Qingyun. Tetua Agung, Dong Fang Zan langsung ke girangan. Tetua Agung Kuil Tertinggi, Jiang Yi Hu sangat gembira. Di langit di atas kota Tian Suan, sesosok tua muncul tanpa suara. Sosok itu adalah lelaki tua berjubah hitam. Orang ini adalah Tetua Agung Kuil Tertinggi, Dong Fang Bai Ming. Tetua Pertama Kuil Tertinggi Para pembudidaya yang menyaksikan semuanya menghirup udara dingin karena terkejut. Salam, Tetua Agung, Dong Fang Zan dan lima orang suci lainnya membungku hormat. Tetua Pertama Kuil Tertinggi adalah eksistensi yang hanya berada di bawah satu orang dan di atas puluhan ribu orang. Statusnya luar biasa dan kekuatannya mengerikan. Tetua Agung, orang ini bernama Feng Wu Chen. Dia memaksa suihan untuk berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi kita tidak tahu latar belakangnya. Namun, Yi Qingyun sangat menghormatinya, jadi dia seharusnya memiliki status tertentu. Dong Fang Zan melaporkan dengan hormat. Dia memang tidak sederhana. Dong Fang Bai Ming mengangguk sedikit dan mengamati Feng Wu Chen dengan mata tuanya. Kakek Bai Ming, Yi Qingyun telah melukaiku. Cepat bunuh dia. Jiang suihan menunjuk Yi Qingyun dan berkata dengan marah. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Yi Qingyun. Suihan, Tetua ini tentu akan membelamu. Aku tidak akan membiarkan orang lain menindas dan mempermalukanmu. Tetua ini penasaran apakah faksi di belakangmu dapat melawan faksi-faksi utama di wilayah utara. Kata Dong Fang Bai Ming dengan bermartabat. Dong Fang Bai Ming tidak berbicara sembarangan. Kuil Tertinggi benar-benar mampu mengundang para ahli dari faksi utama wilayah utara untuk membantu. Feng Wu Chen, Yi Qingyun bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mari kita lihat siapa yang akan membantumu. Jiang suihan mencibir dalam hatinya. Dia menatap Feng Wu Chen dengan senyum puas dan sinis. Feng Wu Chen melirik Dong Fang Bai Ming dengan dingin dan mencibir. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Dong Fang Bai Ming mendapatkan kepercayaan dirinya. Yi Qingyun juga menggelengkan kepalanya diam-diam. Mereka tidak tahu makhluk mengerikan macam apa yang mereka hadapi. Kau melukai cucuku dan memaksanya berlutut dan memohon belas kasihan. Kau harus membayarnya dengan nyawamu, teriak Dong Fang Bai Ming dengan marah. Niat membunuh yang tajam tiba-tiba meledak. Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan dari kaisar suci bintang dua menyebar, dan seluruh kota surga yang mendalam bergetar hebat. Untuk sesaat, banyak petani ketakutan dan melarikan diri. Dong Fang Bai Ming, kau ingin membunuhku. Bermimpilah, kata Yi Qingyun dingin. Namun, demi keselamatan Feng Wu Chen, Yi Qingyun telah mengirimkan transmisi suara ke Santong. Bagaimanapun, Dong Fang Zhan dan para saint kuat lainnya masih ada di sana. Ada jarak yang cukup jauh antara dunia misterius selatan dan dunia misterius utara. Para ahli dari Balai Suci Pertempuran Surga tidak dapat datang dalam waktu singkat. Sebaiknya mereka mengirim transmisi suara ke Santong. Yi Qingyun, bagaimana jika ketua aula ini juga ikut terlibat? Saat Yi Qingyun selesai bicara, suara arogan dan marah tiba-tiba bergema di kehampaan. Dong Fang dia, Yi Qingyun mengerutkan kening dan terkejut. Kaisar Suci Bintang 3, orang tua ini benar-benar berhasil. Kakek, Jiang Suihan sangat gembira. Membunuh Feng Wu Chen tidak akan menjadi masalah kali ini. Master kuil tertinggi ada di sini. Para kultifator yang berlari ketakutan semuanya berseru. Aura yang melonjak itu bahkan lebih mengerikan dari aura Dong Fang Bai Ming. Guru besar kuil tertinggi, Dong Fang He, ada di sini. Kakek Jiang Suihan. Desir, desir. Tiga sosok muncul di langit di atas kota surga yang mendalam. Dong Fang He dan kedua tetua lainnya semuanya adalah Kaisar Suci. Kuil tertinggi memiliki empat Kaisar Suci. Master kuil tertinggi dan ketiga tetua semuanya ada di sini. Itu adalah barisan yang sangat mengerikan. Mustahil bagi Yi Qingyun untuk mengalahkan empat Kaisar Suci sendirian. Namun, Yi Qingyun sangat tenang saat ini. Yi Qingyun sangat jelas bahwa jika dia menyinggung Feng Wu Chen, kuil tertinggi tidak perlu ada lagi. Feng Wu Chen, kematianmu sudah tiba. Jiang Suihan berteriak dengan arogan. Dia sangat bersemangat, seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan Feng Wu Chen disiksa dengan kejam olehnya. Akhirnya kau di sini. Feng Wu Chen menyeringai. Bukan saja dia tidak takut, dia juga menantikannya. Kamu adalah Feng Wu Chen. Dong Fang He melotot ke arah Feng Wu Chen dan berkata dengan dingin. Jika kau berlutut dan bersujud kepada cucuku serta memohon belas kasihan, kepala balai ini akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan mencibir, apakah ini sikap kuil tertinggi? Tepat seperti dugaanku, jika kuil tertinggi menghilang dari dunia utara misterius, itu pasti akan dapat membangun prestise menara suci alkemis dan mengintimidasi dunia utara misterius. Membual tanpa malu. Serahkan orang di belakangmu. Mampu membuat Yi Qingyun menundukkan kepalanya, orang di belakangmu jelas tidak lemah. Kata Dong Fang He dengan muram. Anda tidak memenuhi syarat. Feng Wu Chen menggoyangkan jari telunjuknya dan mencibir, orang tua, jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku mungkin akan membantai keluarga Jiang. Serahkan Yi Qingyun pada kepala balai ini. Jebak Feng Wu Chen dan biarkan Suihan membunuhnya sendiri. Tetua ketiga, segera bawa orang-orang ke dunia misterius selatan dan rebut aulah suci pertempuran surga. Lakukan. Dong Fang He memberi perintah dan segera menyerang Yi Qingyun. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Suci Bintang 3 meletus. Biarkan aku melihat ekspresi penyesalanmu. Feng Wu Chen mencibir. 2.433 Tidakkah kamu ingin melihat kekuatan di belakangku? Karena kamu ingin melihatnya, aku akan memuaskanmu. Feng Wu Chen mencibir. Akhirnya tiba, Yi Qingyun merasa takut, penuh harap, dan gembira. Santong, bantai kuil suci tertinggi dan keluarga Jiang. Perintah Feng Wu Chen. Saudara Feng, aku sudah lama menunggumu. Suara Santong terdengar. Pada saat ini, Dong Fang Zhan telah muncul di depan Feng Wu Chen. Dia menekuk tangannya dan mencengkeram tenggorokan Feng Wu Chen. Pada saat yang sama, Dong Fang He mendekati Yi Qingyun. Namun, Yi Qingyun bersikap acuh-ta'acuh seolah-olah dia tidak melihat Dong Fang He. Kok? Saat Dong Fang Zhan menyerang, lampu hijau menyala. Kemudian, darah menyembur keluar, dan sebuah lengan melayang keluar. Ah! Dong Fang Zhan berteriak ketakutan. Dong Fang Zhan tidak tahu apa yang telah terjadi. Ledakan. Engah. Sebelum serangan Dong Fang He tiba, terjadi ledakan tiba-tiba. Wajah Dong Fang He berubah drastis. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah dan terbang keluar. Bagaimana bisa? Yi Qingyun tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Tidak, itu bukan Yi Qingyun. Dong Fang dia ketakutan. Dia belum pernah merasakan ketakutan yang begitu kuat sebelumnya. Kakek. Kepala kuil. Jiang Suihan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Segala sesuatunya terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Tidak ada peringatan. Banyak praktisi yang telah melarikan diri kekejauhan sangat terkejut dengan pemandangan ini. Mereka tidak melihat apa-apa. Mereka hanya melihat lengan Dong Fang Zhan terpotong dan Dong Fang He terlempar. Hanya teriakan Dong Fang Zhan yang terdengar di kota Tian Suan. Semua orang tercengang. Mereka tidak bergerak seperti orang yang ketakutan. Pada saat ini, seolah-olah seluruh ruang telah berhenti. Bahkan Dong Huang Wu Ji, Mi Hun, dan dua lainnya tercengang. Hanya Yi Qingyun yang gemetar karena kegembiraan. Mereka tidak menyadari kesalahan mereka sampai sekarang. Kekuatan di balik Feng Wu Chen mampu menghancurkan kuil suci tertinggi. Pada saat yang sama, di keluarga Jiang. Sosok hitam yang memegang pedang panjang bergerak maju mundur. Kemanapun dia lewat, tenggorokan anggota keluarga Jiang digorok. Dalam waktu kurang dari satu menit, keluarga Jiang dipenuhi mayat dan darah mengalir seperti sungai. Hanya satu orang yang selamat. Jelas sekali dia sengaja membiarkannya lolos. Pada saat yang sama, sosok hitam juga muncul di kuil agung. Suis, suis, siapa, siapa, siapa. Bayangan hitam itu berkedip cepat. Karena kecepatannya yang sangat mengerikan, bayangan itu benar-benar mengembun menjadi area bayangan yang luas. Kemanapun bayangan itu lewat, tidak ada satu orang pun dari kuil tertinggi yang selamat. Hanya dalam beberapa menit, darah mengalir deras dari puluhan ribu murid di kuil agung. Hanya satu orang yang berhasil melarikan diri karena ketakutan. Bau darah yang pekat itu membuat mual. Pemandangan itu mengerikan dan mengerikan. Kepala keluarga, sesuatu telah terjadi. Keluarga Jiang kita telah dibantai. Semua orang telah terbunuh. Orang-orang dari keluarga Jiang, yang telah melarikan diri untuk menyelamatkan diri, berteriak ketakutan yang amat sangat. Teriakan ketakutan itu membangunkan semua orang dari linglung. Apa? Ekspresi Jiang Yihu, Jiang Suihan, dan yang lainnya berubah drastis. Keluarga Jiang telah dibantai. Mata Dongfang Bai Ming membelalak. Mereka sama sekali tidak menyadari apapun. Ini benar-benar pembunuhan instan. Apakah mereka semua mati? Kian, R, dia. Tubuh Dongfang He bergetar hebat saat kesedihan membuncah di dalam hatinya. Ada ratusan orang di keluarga Jiang. Begitu mereka menemukan musuh, mereka akan secara naluriah mengaktifkan kekuatan mereka, bukan? Sekalipun mereka hanya mengaktifkannya sedikit, Dongfang He dan yang lainnya akan mampu mendeteksinya dengan kultivasi mereka. Tetapi sekarang, mereka tidak menyadari apapun. Dengan kata lain, orang yang menyerang telah membunuh ratusan orang dalam sekejap. Bahkan Dongfang He tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melakukan kekuatan yang begitu mengerikan. Para praktisi di kota Tiansuan juga ketakutan setengah mati. Mereka semua sangat ketakutan. Ko, orang-orang keluarga Jiang, yang telah melarikan diri untuk menyelamatkan diri, dipenggal begitu mereka selesai berbicara. Keluarga Jiang telah dibantai. Nyonya, dia, telah meninggal. Jiang Yihu tercengang. Dia benar-benar tercengang dan pikirannya kosong. Feng Wuchen. Kel berhasil, Jiang suihan membentak Feng Wuchen. Feng Wuchen mencibir. Apakah ini ungkapan penyesalan? Mengapa Anda lebih memilih menyesal daripada menerima kesempatan tersebut? Aku memberimu kesempatan, tetapi kau harus menghadapi kematian. Aku benar-benar tidak mengerti. Karena kebodohanmu, semua orang di keluarga Jiang mati. Feng Wuchen. Jiang suihan meraung dengan gila. Anak nakal yang bau. Berani sekali kau membunuh putriku. Aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Dongfang He, yang sedang berduka, meraung marah. Aura pembunuhnya sangat mengerikan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan mengerikan meledak dengan dahsyat. Gelombang udara yang mengerikan itu bagaikan badai. Ruang angkasa bergetar hebat. Dongfang He tiba-tiba meledak, membawa serta raungan yang menusuk telinga. Serangannya sangat dahsyat. Kepala istana, berhenti. Teriak Dongfang Bai Ming panik. Sayangnya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Ledakan. Engah. Namun, saat Dongfang He mendekati Feng Wuchen, tiba-tiba terjadi ledakan. Dongfang He kembali memuntahkan darah dan terbang keluar. Setelah satu serangan, Dongfang He terluka parah. Kakek. Jiang Suihan menjadi semakin panik. Dia tidak bisa melihat harapan apapun. Tuan istana, Dongfang Bai Ming dan yang lainnya semuanya panik. Kekuatan ahli tersembunyi itu terlalu mengerikan. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan orang ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Jiang Suihan sama sekali tidak dapat menerimanya. Dia tidak percaya bahwa kuil tertinggi yang kuat begitu lemah hari ini. Menyesali. Penyesalan mendalam membuncah dalam hatinya. Jiang Suihan benar-benar menyesalinya. Jika dia tidak berencana membalas dendam pada Feng Wuchen, semua ini tidak akan terjadi. Sayangnya, sudah terlambat. Dongfang He, kamu terlalu sombong. Kamu tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti, kata Yi King Yun Dingin. Siapa kamu? Siapa kamu? Dongfang He meraung. Dia sudah menyadari bahwa latar belakang Feng Wuchen sangat mengerikan. Dia adalah seseorang yang tidak bisa kau ganggu. Feng Wuchen mencibir. Suara mendesing. Pada saat itu, terdengar suara sesuatu yang pecah di udara. Seseorang terbang dengan kecepatan penuh. Tuan Istana, Tetua Agung. Sesuatu telah terjadi. Tempat suci kami dibantai oleh orang misterius. Semuanya mati. Mereka semua terbunuh. Teriak-triak itu ketakutan. Kau? Kepala orang yang melarikan diri itu terlempar setelah dia selesai melaporkan situasi tersebut. Apa? Raut wajah Dongfang He dan Dongfang Bai Ming berubah drastis. Ini tidak mungkin. Jiang Suihan menggelengkan kepalanya putus asa. Jiwanya sudah melayang. Shock. Takut. Tidak percaya. Panik. DCB. Tergambar jelas di wajah mereka. Reaksi pertama mereka adalah Feng Wuchen lah yang melakukannya. Tempat suci tertinggi dibantai. Semua orang terbunuh. Orang misterius. Semua orang di kota Tian Suan tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat setan. Hanya dengan satu perintah saja, keluarga Jiang dan tempat suci tertinggi akan dibantai. Keberadaan macam apa Feng Wuchen itu? Apakah tempat suci tertinggi sangat kuat? Bukankah kau mengatakan bahwa berurusan dengan tempat suci tertinggi sama saja dengan menjadi musuh seluruh pasukan utama wilayah utara? Hanya itu yang kau punya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. 2434. Mustahil. Tidak mungkin kuil agung dibantai. Sama sekali tidak mungkin. Masih ada penatua diaken di kuil. Mengapa mereka tidak mengirim berita bahwa ada yang menyerang kuil? Bukankah Yun, Er juga terbunuh? Dongfang San dan para ahli Sein Agung lainnya tidak dapat menerima kenyataan ini. Semua orang dari kuil suci tertinggi telah terbunuh. Tubuh Dongfang He bergetar, dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Saudara Dongfang, kuil tertinggi telah dibantai. Di mana anda? Saudara Dongfang, sesuatu yang besar telah terjadi. Kuil agung diserang oleh seorang ahli misterius. Semua orang terbunuh. Cepat kembali. Kakak Dongfang. Suara-suara terkejut dan cemas terus terngiang dalam pikiran Dongfang He. Hah. Dongfang He memuntahkan setegup darah. Cederanya langsung memburuk. Tuan kuil, Dongfang Bai Ming dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, Dongfang He sepenuhnya percaya bahwa kuil tertinggi telah dihancurkan. Kamu berhasil. Kel berhasil. Dongfang He meraung pada Feng Wu Chen. Jantungnya terasa seperti ditusuk pisau. Ia dipenuhi amarah dan niat membunuh. Pada awalnya semua orang mengira itu tidak mungkin dan pasti palsu. Namun raungan gila Dongfang He membuat semua orang mempercayainya. Kuil tertinggi benar-benar dibantai. Kengerian Feng Wu Chen benar-benar di luar imajinasi mereka. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu ingin melihat ekspresi penyesalanmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dongfang He dan ketiga tetua memang menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Jiang Sui Han, karena kesombongan dan keangkuhanmu, kamu mengira kuil tertinggi tak terkalahkan, jadi keluarga Jiang dibantai. Kuil tertinggi juga dibantai. Semua ini dimulai karena kamu. Aku mengampuni nyawamu, tetapi kamu tidak menghargainya dan menyeret kuil tertinggi ke dalamnya, kata Feng Wu Chen dengan dingin. Jiang Sui Han sudah dalam kondisi vegetatif. Hatinya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Yi King Yun, mulai hari ini, kau akan mengambil alih kuil tertinggi, perintah Feng Wu Chen. Ya, Tuhan, senior, Yi King Yun sangat bersemangat. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyebarkan pengaruhnya ke dunia utara yang misterius. Siapa kamu sebenarnya? Dongfang He meraung sambil menatap Feng Wu Chen dengan mata merahnya. Sudah menjadi fakta bahwa kuil tertinggi telah dibantai. Dongfang He hanya ingin tahu siapa Feng Wu Chen dan mengapa dia memiliki kemampuan yang begitu mengerikan. Yi King Yun, aku serahkan sisanya padamu. Feng Wu Chen mengabaikan raungan Dongfang He dan memasuki Menara Suci Alkemis bersama Anhilator dan yang lainnya. Ya, tuanku, Yi King Yun menerima perintah itu dengan hormat. Dalam sekejap, Yi King Yun tiba di depan Dongfang He. Dia menghela nafas dan berkata, Saudara Dongfang, jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yi King Yun, apa yang ingin kau lakukan? Dongfang Baiming berteriak dengan marah dan segera melesat ke arahnya. Dongfang Baiming, mungkinkah kau masih ingin melawan? Yi King Yun melirik Dongfang Baiming dengan dingin. Hanya dengan satu kalimat saja, Dongfang Baiming menjadi ketakutan setengah mati. Pakar misterius dalam kegelapan itu hanya butuh sekejap untuk membunuh mereka. Aku tahu aku telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kulakukan. Kuil tertinggi telah dibantai. Sebelum kau membunuhku, demi persahabatan kita, bisakah kau memberitahuku siapa Feng Wuchen? Dongfang He menahan luka-lukanya dan bertanya. Dewa naga tertinggi yang dianugerahkan oleh tiga leluhur kuil dewa naga. Bisik Yi King Yun. Apa? Mata Dongfang He dan yang lainnya membelalak. Mereka langsung tercengang. Pada saat itu, Dongfang He dan yang lainnya merasa seolah-olah ada bom yang tak terhitung jumlahnya meledak di samping telinga mereka. Dongfang He berkata dengan tak percaya, dia. Dia adalah dewa naga tertinggi. Itu sebenarnya dewa naga tertinggi. Dongfang Baiming sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa orang yang disinggung oleh keluarga Jiang dan kuil tertinggi adalah dewa naga tertinggi. Kuil dewa naga berada di wilayah timur. Dongfang He dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa kuil itu adalah dewa naga tertinggi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah utara. Tidak heran jika ahli dalam kegelapan itu begitu menakutkan. Berurusan dengan mereka semudah membunuh ayam. Belum lagi kuil tertinggi, bahkan seluruh pasukan wilayah utara akan semudah membunuh ayam. Terima kasih telah memberitahuku. Orang tua ini bisa meninggal dengan tenang. Dongfang He tampak menua beberapa dekade dalam sekejap. Dia sudah menerima takdirnya. Tidak ada cara lain untuk menyinggung dewa naga tertinggi selain kematian. Terlalu mudah bagi monster mengerikan seperti kuil dewa naga untuk menghancurkan mereka. Huuuh, aku sudah memperingatkanmu. Sayangnya, kau tidak mendengarkan. Kakak Dongfang, tolong jangan manjakan keponakan bodoh seperti itu di kehidupanmu selanjutnya. Yi Qingyun menghela nafas. Dongfang He menatap Jiang Suihan tanpa daya dan menutup matanya dengan putus asa. Cih. Sebuah pedang muncul di tangan Yi Qingyun dan menusuk jantung Dongfang He tanpa ragu. Dongfang Bai Ming dan yang lainnya juga menyerah untuk melawan. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tuan Feng, aku menyesalinya. Aku benar-benar menyesalinya. Tolong jangan bunuh aku. Jiang Suihan menangis dan memohon sambil berlutut. Martabat tidak lagi penting. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Jiang Suihan, tuanku telah memberimu kesempatan. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Yi Qingyun berkata dengan dingin. Pedang di tangannya menebas tanpa ampun. Kepala Jiang Suihan terbang keluar. Yi Qingyun terus menyerang. Dalam sekejap mata, penguasa dan tetua kuil tertinggi, serta para ahli keluarga Jiang, semuanya dibunuh tanpa ampun oleh Yi Qingyun. Kekosongan kota Tian Suan tampaknya telah jatuh ke jurang tak berdasar. Kota itu sunyi dan gelap. Siapa yang menyangka bahwa ada orang yang begitu menakutkan di balik Menara Suci Alkemis. Mulai sekarang, Menara Suci Alkemis pasti akan naik ke puncak. Tatapan dingin Yi Qingyun menyapu orang-orang di kota Tian Suan. Dia berkata dengan dingin, jika kalian tidak ingin mati, makanlah apa yang terjadi hari ini. Siapapun yang berani membocorkannya akan dibunuh tanpa ampun. Para kultifator kota Tian Suan, bahkan jika mereka diberi 10 ribu nyali, tidak akan berani membocorkannya. Kuil Agung dan keluarga Jiang hancur dalam sekejap mata. Mereka tidak mampu menyinggung mereka. Tuanku, Dong Fang He dan yang lainnya telah ditangani. Di pintu masuk Menara Suci Alkemis, Yi Qingyun melapor dengan hormat. Senior Mihun, Senior Dong Huang, lain kali aku datang, ku harap Menara Suci akan tumbuh lebih kuat. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berdiri untuk pergi. Melihat Feng Wuchen berjalan keluar, Yi Qingyun berkata dengan hormat, Tuanku, ini adalah cincin penyimpanan Dong Fang He dan yang lainnya. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Perluas balai suci pertempuran surga dan urus Menara Suci, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Bawahan ini patuh, Yi Qingyun mengucapkan terima kasih kepadanya dengan gembira. Ada banyak kekuatan besar di dunia misterius utara. Jika kau bisa menelan mereka, maka telanlah mereka. Aku ingin melihat apa yang mampu kau lakukan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh dan kemudian terbang menjauh. Bawahan ini tidak akan mengecewakan Tuanku. Yi Qingyun berlutut dengan gembira dan menyaksikan Feng Wuchen pergi. Yi Qingyun sangat jelas bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Ini adalah kesempatannya untuk naik ke puncak. Selama dia tidak mengecewakan Feng Wuchen, Yi Qingyun pasti akan mampu mendominasi dunia misterius utara dan bahkan seluruh wilayah utara. 2435 Kehancuran kuil tertinggi seharusnya mengguncang seluruh dunia utara misterius, atau bahkan seluruh wilayah utara. Namun, dunia utara yang misterius tetap tenang dan damai. Tak seorang pun berbicara tentang kuil agung sama sekali. Seolah-olah tidak seorang pun mengetahuinya. Kuil tertinggi adalah salah satu kekuatan utama di dunia utara misterius, tetapi mereka baru ditemukan setelah pembantaian itu. Jelas bahwa mereka telah menyinggung keberadaan yang mengerikan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani membocorkan berita itu karena khawatir mengundang bencana yang fatal. Setelah penyelidikan rahasia, kekuatan utama dunia utara misterius akhirnya mengunci menara suci alkemis. Menara suci alkemis adalah penyebab langsung pembantaian kuil tertinggi. Menara suci alkemis jangan dianggap enteng. Banyak kekuatan dari dunia utara misterius mengunjungi mereka satu demi satu, jelas mencoba untuk mengjilat mereka. Banyak orang cerdik juga memilih bergabung dengan menara suci alkemis. Keesokan harinya, Yi King Yun secara pribadi membawa orang untuk mengambil alih kuil tertinggi. Sebagai salah satu kekuatan utama di dunia utara misterius, kuil tertinggi memiliki fondasi yang kuat, yang cukup untuk memperkuat pasukan Yi King Yun. Yi King Yun juga dapat memperluas pasukannya di dunia utara misterius tanpa hambatan. Sebagai anggota dunia selatan misterius, kedatangan Yi King Yun untuk mengambil alih kuil tertinggi tentu saja menarik perhatian kekuatan besar dunia utara misterius. Namun, tidak seorang pun berani menghentikannya. Lagi pula, banyak orang tahu bahwa Yi King Yun berada di kota surga mendalam ketika Dong Fang He dan petinggi kuil tertinggi serta keluarga Ji yang terbunuh. Selama mereka tidak bodoh, mereka bisa menebak bahwa Yi King Yun ada hubungannya dengan orang yang memerintahkan pembantaian di kuil tertinggi. Menghentikannya saat ini tidak diragukan lagi sama saja dengan mengundang kematian. Membasu kuil tertinggi dengan darah, membunuh satu orang sebagai peringatan bagi yang lain, menara suci alkemis dan kuil tertinggi pasti akan tumbuh lebih kuat di masa depan. Tuan tertinggi memang brilian, seru Yi King Yun. Kepala kuil, kekuatan utama dunia utara misterius tidak akan berani ikut campur, kita bisa tenang dan tumbuh lebih kuat. Seorang tetua berkata dengan gembira. Yi King Yun menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tuan tertinggi telah memberi kesempatan ini kepada kepala kuil, saya tidak akan mengecewakan Tuan tertinggi. Setelah kembali ke alam Dewa Naga, Feng Wuchen segera pergi ke pavilion Pil Suci. Atas kemurahan hati pavilion Pil Suci, dia membeli banyak batu jiwa kekosongan surgawi dan sejumlah besar harta berharga, serta berbagai ramuan dan bahan berharga dengan harga tinggi. Uang membuat iblis memutar batu kilangan. Pepata ini tidak salah. Feng Wuchen melemparkan 10 miliar koin emas lagi sebelum kembali ke kuil Dewa Naga dengan batu jiwa kekosongan surgawi dan sejumlah besar harta. Kali ini, dengan bantuan batu jiwa kekosongan surgawi, Feng Wuchen bisa menjadi alkemis alam Raja Suci. Akan tetapi, yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa pavilion Suci dan telah dengan gila-gilaan membeli batu jiwa surgawi kekosongan dan segala macam harta surgawi dan bumi yang berharga serta bahan-bahan obat, yang mana telah menaikkan harganya secara signifikan. Hal itu telah secara serius mempengaruhi kepentingan pasukan sekitar. Karena hubungan antara tiga alkemis dari pavilion Pil Suci, kekuatan ini untuk sementara waktu menelan amarah mereka. Namun, jika sudah terkumpul terlalu lama, akhirnya akan meletus. Sebagai mantan master pavilion, Huang Fukong sangat jelas mengenai hal ini, namun dia tidak berani menentang perintah Feng Wuchen. Hormat saya, Tuan Agung. Begitu Feng Wuchen kembali ke kuil Dewa Naga, para penjaga kuil menyambutnya dengan hormat. Feng Wuchen semula berencana pergi ke aolah utama untuk menyambut tiga leluhur primal, tetapi ketika ia memikirkan Yang Suanyi, Feng Wuchen langsung menepis gagasan tersebut. Benda tua itu mungkin melakukan sesuatu lagi. Tidak apa-apa kalau dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu dia mengatakannya, dia bertabrakan dengan Yang Suanyi. Dia menghantuinya. Melihat senyum di wajah tua Yang Suanyi, Feng Wuchen mengumpat karena penasaran, apalagi yang kau inginkan, orang tua. He he, tetua tertinggi, lihat apa yang kau katakan. Sepertinya tetua ini ingin mengincarmu sepanjang hari. Yang Suanyi terkekeh. Dia tidak peduli bahwa Feng Wuchen memanggilnya orang tua. Bukankah begitu? Itu semua tergambar di wajahmu. Tidak kusangka kau bisa memanggilku tuan tertinggi. Feng Wuchen memutar matanya. Dengan sekali melihat wajah licik Yang Suanyi, dia tahu bahwa itu bukan hal yang baik. Bicaralah, apa yang kau cari dariku? Feng Wuchen menatap tajam ke arah Yang Suanyi dan bertanya. Itu, apakah kamu masih memiliki manik-manik ilahi yang menentang surga? Berikan beberapa lagi pada tetua ini, lagi pula kau tahu cara memurnikannya. Yang Suanyi bertanya dengan penuh semangat, kata-katanya masih agak datar. Apakah kau menganggap manik-manik ilahi yang menentang surga adalah makanan? Tahukah Anda berapa banyak hasanah alam yang dibutuhkan untuk memurnikan manik-manik ilahi yang menentang surga? Apakah aku punya sebanyak itu? Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya, lalu berbalik dan pergi. Dasar bocah busuk. Seluruh kekayaan alam berada di bawah kendalimu. Tidakkah kau dapat menggunakan kekayaan alam itu sesuai keinginanmu? Apa salahnya kalau sesepu ini meminta kepadamu manik-manik ilahi yang menentang surga? Apakah perlu bersikap pelit seperti itu? Yang Suanyi langsung memarahi. Orang tua, biar ku beritahu kau, untuk memurnikan satu manik ilahi yang menentang surga, kau membutuhkan lima ribu biji teratai darah. Yang kualitasnya lebih baik butuh puluhan ribu. Apakah menurut Anda mudah untuk memperbaikinya? Jika kau menginginkan manik-manik ilahi yang menentang surga, persiapkan harta karun alamiahmu sendiri. Feng Wuchen memarahi, tidak mau kalah. Bocah bau, kau pikir sayapmu kuat. Tetua ini meminta kepadamu manik-manik ilahi yang menentang surga, dan kamu masih harus menyiapkan harta karun alam. Apakah kamu percaya bahwa tetua ini tidak akan segera merilis berita itu? Yang Suanyi sangat marah sehingga wajah tuanya berkedut. Jika kau berani melepaskannya, aku tidak akan memberimu satupun. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Bagus, beraninya kau mengancam orang tua ini. Yang Suanyi sangat marah hingga tubuhnya gemetar, wajah tuanya memerah, tampak seperti hendak menyerang. Jadi bagaimana kalau aku mengancammu? Aku seorang supreme, aku tidak percaya kau berani menyentuhku. Bertarung denganku, kau masih terlalu tidak berpengalaman. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu marah sampai mati, dasar orang tua. Feng Wuchen memarahi dengan sombong. Tunggu saja tetua ini, kau benar-benar akan membuatku marah setengah mati. Yang Suanyi pergi dengan marah. Sebelum pergi, dia bahkan melotot tajam ke arah Feng Wuchen. Orang tua, jika kamu benar-benar marah setengah mati, aku pasti akan menyiapkan peti mati berkualitas tinggi untukmu. Feng Wuchen berkata dengan sikap penuh kemenangan. Pertengkaran kedua orang itu membuat orang-orang kuil dewa naga merasa tidak berdaya. Jika keduanya bertemu, pasti akan terjadi pertengkaran. Kembali ke pavilion tertinggi dengan semangat tinggi, Feng Wuchen segera memasuki cincin dewa. Kali ini dia membawa pulang seratus batu jiwa surgawi void, Feng Wuchen sudah tidak sabar untuk segera menerobos ke alam alkemis Raja Suci. Namun sebelum berkultivasi, Feng Wuchen masih harus memurnikan manik ilahi penentang surga. Dengan begitu banyak harta surga dan bumi, itu sudah cukup untuk memurnikan beberapa manik-manik ilahi penentang surga. Ketika saatnya tiba, istriku dan Qingyang juga dapat melangkah ke alam Raja Suci sesegera mungkin. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan sejumlah besar harta surga dan bumi. Tepat saat Feng Wuchen hendak memurnikan manik ilahi penentang surga, ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah menemukan sesuatu. Feng Wuchen segera mengalihkan pandangannya ke tingkat kedua pagoda reinkarnasi. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa sebenarnya ada seorang lelaki tua berdiri di pintu masuk tingkat kedua. Saat dia melihat lelaki tua itu, Feng Wuchen langsung terkejut, bola matanya hampir keluar. Orang tua ini, ah pui, kapan orang tua senior ini muncul? Feng Wuchen menggosok matanya dengan keras dan menemukan bahwa lelaki tua itu masih di sana. Ini bukan mimpi. Bukankah anak ini buta? Dia masih bisa melihat raja ini. Gumam lelaki tua itu. Feng Wuchen terkejut cukup lama sebelum dia segera mendekat dan bertanya, Senior, kapan segel tingkat kedua dibuka? Kapan kamu keluar? Raja ini sudah berdiri di sini selama setengah bulan. Baru hari ini raja ini tahu bahwa kamu tidak buta. Orang tua itu sedikit tidak senang. 2436. Berdiri di sana selama setengah bulan. Feng Wuchen tercengang. Feng Wuchen sebenarnya tidak menyadari keberadaan lelaki tua itu. Senior, apakah kamu bercanda? Apakah benar-benar setengah bulan? Feng Wuchen sangat malu. Dengan kata lain, Feng Wuchen telah meninggalkan ahli yang menakutkan seperti itu di sini selama setengah bulan. Cincin interspatialmu memiliki waktu lima kali lebih lama. Setengah bulan telah berlalu di dunia luar. Hitung berapa lama aku telah berdiri di sini. Orang tua itu menjadi semakin marah saat berbicara. Kekuatan atribut S yang amat mengerikan langsung menyebar. Dalam sekejap, seluruh ruang membeku. Seolah-olah waktu telah membeku. Melihat pemandangan ini, Feng Wuchen ketakutan setengah mati. Dia belum pernah melihat kekuatan atribut S yang begitu mengerikan. Untungnya, Feng Wuchen memiliki leluhur segala api untuk melindunginya. Kalau tidak, dia akan langsung berubah menjadi patung es. Menakutkan. Sangat mengerikan. Ini, senior, aku benar-benar minta maaf. Aku ceroboh. Feng Wuchen menekan rasa takut di hatinya dan berkata dengan canggung. Pagoda reinkarnasi telah memilihmu. Bahkan jika aku ingin membunuhmu, itu tidak mungkin. Aku tidak akan berdebat denganmu. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Feng Wuchen segera menghela nafas lega dan buru-buru tersenyum. Terima kasih, senior. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Feng Wuchen bertanya dengan tergesa-gesa. Kaisar S, kata lelaki tua itu dengan bangga. Berani menyebut dirinya Kaisar S, orang bisa melihat betapa mengerikan kekuatan atribut S lelaki tua itu. Kau sudah mendapatkan warisan dari Kaisar Api Desolate, kan? Tanya Kaisar S. Ya, Feng Wuchen menganggup dan berkata, Senior Desolate Flame Emperor telah mewariskan pengetahuannya seumur hidup kepadaku. Akan tetapi, metode kultivasinya tidak cocok untukku. Aku hanya mengolah teknik suci Senior Desolate Flame Emperor. Sambil menatap Feng Wuchen, Kaisar S berkata, Pagoda Reinkarnasi memilihmu karena suatu alasan. Karena Kaisar Api Desolate memberimu warisannya, aku juga akan memberikannya kepadamu. Itu tidak akan menyebabkan warisanku hilang. Ketika Feng Wuchen mendengar ini, dia hampir menangis. Warisan Kaisar Api Desolate saja sudah sangat mengerikan, apalagi Kaisar S yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Api Desolate. Teknik kultivasiku tidak cocok untukmu. Meskipun teknik kultivasimu sampah, teknik itu condong ke yang-yang ekstrim. Ditambah lagi, tubuhmu kuat, jadi itu memang tidak cocok untukmu. Selain warisan Kaisar Api Desolate, tubuhmu adalah satu-satunya hal yang kusuka. Kaisar S menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah teknik dewa naga tertinggi benar-benar seburuk itu? Meskipun itu bukan teknik suci, itu tetap teknik dewa yang tingkat tinggi, kan? Perlukah pukulan seperti itu? Feng Wuchen diam-diam tertekan, tetapi dia tidak berani membantah. Bagi Kaisar S, barang-barang Feng Wuchen memang sampah. Kaisar S Senior, apakah kau akan seperti Kaisar Api Desolate Senior dan menghilang setelah memberikan warisanmu kepadaku? Tanya Feng Wuchen. Kaisar S menganggup pelan dan berkata, kita hanyalah tubuh energi. Warisan yang kita tinggalkan akan hilang dengan sendirinya. Namun, aku masih bisa tinggal untuk sementara waktu. Duduklah dan biarkan aku membantumu meningkatkan kultivasimu, kata Kaisar S. Feng Wuchen sangat gembira dan segera duduk dengan menyilangkan kaki. Bahkan jika seorang ahli tingkat atas dengan paksa membantu Feng Wuchen meningkatkan kultivasinya, hal itu tidak akan memengaruhi kultivasi Feng Wuchen di masa mendatang. Mengapa tidak melakukannya? Kaisar S memukul kepala Feng Wuchen, dan energi yang besar dan murni mengalir ke tubuh Feng Wuchen. Energi Elemen S. Feng Wuchen hanya merasakan seluruh tubuhnya dingin dan sangat nyaman. Energi Elemen S milikku sama dengan leluhur semua api milik Kaisar Api Sunyi. Kita adalah energi pertama di awal dunia. Itu disebut leluhur jiwa S. Kultivasimu terlalu lemah. Aku butuh elemen S untuk melindungi meridianmu, Kaisar S menjelaskan sambil membantu Feng Wuchen meningkatkan kultivasinya. Hanya dalam sekejap, kultivasi Feng Wuchen telah meningkat ke tingkat roh suci bintang 8. Hal ini membuat Feng Wuchen sangat senang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat puluhan kali lipat. Kultivasinya tidak berhenti meningkat hingga ia mencapai tingkat raja suci bintang 1. Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit. Tidak hanya itu, leluhur jiwa S juga telah bergabung ke dalam tubuh Feng Wuchen. Feng Wuchen menghabiskan waktu setengah jam untuk mencernanya secara perlahan. Terima kasih, Kaisar S Senior. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh emosi. Masih terlalu lemah. Dunia suci terlalu sampah. Kaisar S menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, tetapi aku tidak dapat membantumu meningkatkan kultivasimu terlalu banyak. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk berkultivasi. Orang-orang tua di atas sana pasti memiliki metode kultivasi yang cocok untukmu. Saat itu, kultivasimu akan meningkat pesat. Feng Wuchen tidak bisa berkata apa-apa. Menghadapi para ahli yang telah ada sejak awal dunia, Feng Wuchen hanya bisa dikalahkan. Kaisar S menjentikkan jarinya, dan gumpalan energi biru memasuki antara alis Feng Wuchen. Sejumlah besar informasi dengan gila-gilaan menyerbu ke kepala Feng Wuchen, dan itu menyakitkan. Ini adalah warisan Kaisar S. Puluhan detik kemudian, Feng Wuchen hampir pingsan. Warisan Kaisar S sangat besar, dan ada berbagai macam teknik yang kuat, metode kultivasi, dan masalah yang harus diperhatikan dalam kultivasi. Itu sangat terperinci. Feng Wuchen, meskipun aku tidak tahu mengapa pagoda reinkarnasi memilihmu, aku dapat melihat bahwa kamu berbeda. Kamu adalah harapan kami. Berkultivasilah dengan baik, kata Kaisar S dengan sedikit kesedihan dalam kata-katanya. Dengan itu, Kaisar S berbalik dan memasuki pagoda. Kaisar Api Desolate pernah mengucapkan kata-kata serupa sebelumnya, tetapi Feng Wuchen tidak dapat memahami arti sebenarnya untuk saat ini. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya diam-diam. Dengan satu pikiran, leluhur jiwa S diaktifkan. Telapak tangan Feng Wuchen langsung berubah menjadi warna batu giyok S, dan kekuatan S yang sangat mengerikan menyebar. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada kekuatan atribut S klan jiwa S. Aku merasa tubuhku jauh lebih kuat. Feng Wuchen sangat terkejut. Tubuh yang sangat kuat, ditambah dengan leluhur jiwa S yang mengerikan, mungkin dapat membuat tubuhnya semakin kuat. Istriku kebetulan memiliki atribut S. Aku akan mewariskan metode kultivasi Kaisar S senior dan teknik suci kepada istriku. Kemudian, aku akan menyempurnakan pedang suci. Feng Wuchen diam-diam memutuskan dalam hatinya. Mengambil nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya, Feng Wuchen mulai memurnikan manik ilahi yang menentang surga. Avatar Roh Yuan bertugas menyerap kekuatan jiwa dari batu jiwa surgawi void. Hanya dalam waktu setengah bulan, setelah mengonsumsi lusinan batu jiwa surgawi void, Feng Wuchen telah berhasil melangkah kerana alkemis Raja Suci. Feng Wuchen telah menguasai dua teknik suci Kaisar S yang kuat. Itu sudah cukup. Kekuatannya terlalu mengerikan. Feng Wuchen belum pernah melihat teknik Sein yang begitu mengerikan. Dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk menguji kekuatannya. Tepatnya, ini bukan teknik Sein. Dengan pikirannya, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Hanya tiga hari berlalu di dunia luar. Hanya dalam tiga hari, Feng Wuchen telah mengalami perubahan besar. Dari alam roh kudus ke alam Raja Suci, Feng Wuchen menyelesaikannya dalam waktu kurang dari sebulan. Peningkatan yang mengerikan ini bahkan lebih mengerikan dari monster. Setelah memerintahkan Santong untuk membawakan manik ilahi penentang surga yang telah dimurnikan kepada Liu Qingyang dan yang lainnya, Feng Wuchen tidak melakukan apapun, jadi dia berencana untuk mengunjungi Ling Xiao Xiao. 2437 Puncak Awan Bersalju Di Gunung Salju Abadi di utara alam Dewanaga. Gunung Salju Abadi itu sangat besar dan tak terbatas. Disanalah Yang Zilan berkultifasi. Ling Xiao Xiao, Miao Qing Qing, dan dua gadis lainnya berkultifasi di sini. Suara mendesing. Feng Wuchen muncul di puncak Gunung Salju. Gunung Awan Salju dipenuhi angin kencang dan sangat dingin. Para kultifator dengan kultifasi lemah tidak akan mampu menahan dingin yang mengerikan ini. Untungnya, Feng Wuchen memiliki leluhur api dan leluhur jiwa es di dalam tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan dingin. Formasi ofensif beratribut es, pelindung yang sangat ahli dalam formasi. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menciptakan Gunung Salju sebesar itu. Seru Feng Wuchen. Hmm, apa penghalang ini? Feng Wuchen menyadari ada yang tidak beres begitu dia selesai berseru. Feng Wuchen menemukan bahwa Gunung Salju Abadi yang besar itu disegel oleh penghalang yang besar dan mengerikan. Sebagai seorang ahli formasi, Feng Wuchen melihatnya sekilas. Penghalang yang transparan. Seluruh Gunung Salju Abadi tertutup rapat. Jika bukan karena kekuatan waktu dan ruang, aku tidak akan bisa masuk. Aku tidak bisa merasakan apapun selain angin dan salju. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dengan pikirannya, sosok Feng Wuchen menghilang begitu saja, dan dia muncul di luar penghalang. Seperti yang diharapkan, aura penghalang itu tertutup sepenuhnya. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan jiwaku. Sesuatu pasti telah terjadi pada pelindung yang... Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Firasat itu sangat kuat. Siapa di alam Dewan Naga yang berani menyerang Yang Zilan? Tidakkah mereka tahu akibat menyinggung kuil Dewan Naga? Feng Wuchen meninggalkan avatar Yuan Spirit. Dengan sebuah pikiran, Feng Wuchen memasuki penghalang itu lagi. Kekuatan atribut S terlalu kuat. Feng Wuchen tidak dapat merasakan aura Yang Zilan dan Ling Xiao-siao. Wus-wus. Ratusan sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari cincin ilahi Feng Wuchen. Mereka adalah Longzun dan ratusan boneka jiwa. Ratusan sosok bergegas keluar dari gunung salju ke segala arah. Karena dia tidak dapat merasakannya, dia hanya dapat mengandalkan matanya untuk menemukannya. Sepuluh menit kemudian, salah satu boneka menyadari keributan pertempuran itu. Feng Wuchen segera bergegas mendekat. Pada saat ini, Yang Zilan terlibat dalam pertarungan sengit dengan seorang pria parubaya. Alasan mengapa kekuatan pertempuran tidak menyebar adalah karena masih ada penghalang elemen S. Zilan, kau bukan lawanku. Jangan melawan lagi. Kembalilah bersamaku. Apa kau tahu apa artinya tinggal di kuil Dewanaga? Kata pria parubaya itu dengan dingin. Ia memberi orang perasaan bahwa ia berada di atas segalanya. Yang Zilan adalah seorang kaisar suci, kaisar suci bintang tujuh. Kekuatannya sangat mengerikan. Namun, tidak ada satupun serangan Yang Zilan yang berpengaruh pada pria parubaya itu. Itu tidak dapat menyakiti pria itu sama sekali. Di sisi lain, Yang Zilan terluka parah. Tingkat kultifasi pria itu jauh lebih tinggi daripada Yang Zilan. Kinya sama kuatnya dengan Long Kianyei. Kemana aku pergi tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan kembali bersamamu. Yang Zilan sudah mati. Kata Yang Zilan dengan dingin. Menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman keras. Tatapan mata pria parubaya itu berubah dingin. Desir. Ledakan. Aduh. Dalam sekejap, pria parubaya itu muncul di belakang Yang Zilan dan meninjunya. Yang Zilan memuntahkan darah dan terlempar melewati beberapa gunung bersalju. Kau tinggal di kuil Dewa Naga merupakan penghinaan bagi kuil roh bela diri. Karena kau tidak ingin kembali, aku akan membunuhmu. Pria parubaya itu berkata dengan suara dingin. Niat membunuh Yang Dingin memenuhi udara. Bunuh aku. Kau sudah membunuhku, kata Yang Zilan. Dia tidak bisa berdiri lagi. Pria itu mengerutkan kening dan matanya berkilat kejam. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani. Bahkan jika aku membunuhmu, Long Sihun dan yang lainnya tidak akan tahu kalau itu aku. Seorang Kaisar Suci Bintang 8 menindas seorang gadis. Apakah kamu punya rasa malu? Tepat saat pria itu selesai berbicara, suara Feng Wuchen yang dingin dan menghina terdengar. Pada saat ini, Feng Wuchen telah memasuki penghalang yang dipasang oleh pria itu. Zizun. Ekspresi Yang Zilan berubah. Hah. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen telah memasuki penghalang tanpa mengeluarkan suara. Pria parubaya itu tidak dapat mempercayainya. Tidak hanya itu, Feng Wuchen juga mampu menahan energi elemen esnya. Zizun. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, Anak kecil, kamu adalah Zizun dari Kuil Dewanaga. Apakah ada masalah? Feng Wuchen mengangkat bahu dan bahkan tidak melihat ke arah pria parubaya itu. Pelindung Yang, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen bertanya pada Yang Zilan. Namun, Feng Wuchen melompat ketakutan saat melihat apa yang sedang dilihatnya. Kau, kau pelindung Yang. Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Saat ini, Yang Zilan bukanlah seorang wanita tua. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik bagai pria. Yang Zilan secantik Ling Xiao Xiao dan Miao Qing Qing. Zizun, lari. Dia akan membunuhmu. Yang Zilan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Pria parubaya itu mencibir, karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Kau benar-benar pelindung Yang. Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Wajah lelaki setengah baya itu menjadi gelap. Ia tidak percaya bahwa pemuda ini mengabaikannya. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sungguh mengejutkan. Zizun, lari. Dia dari kuil roh bela diri. Dia akan membunuhmu. Yang Zilan khawatir. Dia tidak bisa membunuhku. Jangan khawatir. Feng Wuchen sama sekali tidak takut. Dia melihat sekeliling dan bertanya, pelindung Yang, di mana Xiao Xiao dan yang lainnya. Feng Wuchen sedang mencari Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Yang Zilan dengan cepat berkata, Xiao Xiao dan yang lainnya disegel olehnya. Lepaskan dia jika kau tidak ingin mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya mengandung martabat yang tinggi. Itu sebuah perintah. Kamu ingin mati. Pria parubaya itu sangat marah. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit, dan wajahnya tampak ganas. Dia menjentikan jarinya, dan energi atribut S yang mengerikan melesat keluar. Suara mendesing. Energi atribut S yang mengerikan itu bagaikan sambaran petir, membawa serta ledakan sonic yang memekakkan telinga. Itu sangat dahsyat. Hati-hati, Zizun. Wajah Yang Zilan berubah dan berteriak. Tetapi saat energi atribut S yang mengerikan itu mengenai Feng Wuchen, energi itu pun menghilang. Aneh. Aneh sekali. Apa, wajah lelaki parubaya itu berubah seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bagaimana mungkin Yang Zilan tercengang? Meskipun Feng Wuchen menyembunyikan tingkat kultifasinya, Yang Zilan tahu bahwa Feng Wuchen jelas bukan tandingan pria parubaya itu. Bagaimana energi yang menakutkan seperti itu bisa menghilang di depan Feng Wuchen? Kuil roh bela diri, kan? Aku hitung sampai tiga. Kalau kau tidak melepaskannya, aku akan membunuhmu. Kalau istriku terluka sedikit saja, aku akan membuatmu berharap mati saja. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan niat membunuh yang dingin itu tertuju pada pria parubaya itu. 2438 Apakah begitu? Anda dapat menghitung. Pria parubaya itu menyelangkan lengannya dan mengabaikan ancaman Feng Wuchen. Bocah ini bisa membuat kekuatanku menghilang dengan aneh. Dia pasti punya harta karun yang kuat. Pria itu menebak, tetapi dia tidak berpikir bahwa kultifasi Feng Wuchen lebih tinggi darinya. Pelindung Yang, sepertinya Anda mengenalnya. Apakah Anda mengenalnya? Dia telah melukaimu? Apakah kau keberatan jika aku membunuhnya? Feng Wuchen bertanya pada Yang Zilan. Saya tidak keberatan. Yang Zilan menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi itu akan membawa banyak masalah bagi kuil dewa naga. Namanya adalah Wuki, pemimpin kuil roh bela diri. Kuil roh bela diri sama kuatnya dengan kuil dewa naga. Tiga pengkhianat dewa naga dilindungi oleh kuil roh bela diri. Asalkan kamu tidak keberatan, kata Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak peduli dengan kuil roh bela diri. Jawaban Feng Wuchen mengejutkan Yang Zilan. Feng Wuchen tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia bisa membunuh Kaisar Suci Bintang 8, bukan? Dan Wuki bukanlah Kaisar Suci Bintang 8 biasa. Dalam kesan Yang Zilan, Feng Wuchen bukanlah orang sombong yang suka menyombongkan diri. Feng Wuchen menatap Wuki dengan dingin dan berkata, Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menyentuh istriku, kamu akan mati. Istrimu ada di tangan kepala domain ini. Cobalah jika kau punya kemampuan. Kepala domain ini ingin melihat kemampuan seperti apa yang kau miliki. Wuki tertawa dingin dengan nada meremehkan. Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan menyesalinya. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen ingin membunuh Wuki. Ling Xiao Xiao adalah garis bawah Feng Wuchen. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Kaisar S Senior, tolong pinjamkan aku kekuatanmu, kata Feng Wuchen melalui telepati. Kau tidak bisa menahan kekuatanku. Biarkan aku yang mengendalikan tubuhmu, kata Kaisar S. Begitu dia selesai berbicara, aura Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Aura penghancur yang tampaknya berasal dari era purba meletus. Sungguh menakjubkan. Apa? Ekspresi Wuki berubah drastis saat dia merasakan aura yang sangat menakutkan ini. Bagaimana ini mungkin? Ki ini bahkan lebih mengerikan dari Ki pemimpinnya. Bagaimana mungkin ada seorang kultifator sekuat itu di dunia suci? Wu Ki ketakutan. Pemimpin kuil roh bela diri lebih kuat dari Long Si Hun. Akan tetapi, aura Feng Wuchen beberapa kali lebih mengerikan daripada aura master kuil roh bela diri. Dia menyesalinya. Pada saat itu, Wu Ki merasa tidak berdaya karena tekanan itu dan langsung berlutut. Seolah-olah langit dan bumi menekannya, membuatnya sulit bernapas. Hanya auranya saja yang telah mengalahkan Wu Ki. Keberadaan mengerikan macam apa ini? Wu Ki ketakutan setengah mati. Dia belum pernah merasakan aura yang begitu menakutkan sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa melawan. Zizun, dia, Yang Zilan tertegun. Wajah pucatnya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki Ki yang begitu mengerikan? Apakah ini benar-benar Feng Wuchen? Tentu saja bukan. Yang Zilan yakin bahwa itu bukan Feng Wuchen. Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah, membuat Wu Ki ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia hampir terkena serangan jantung. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan Wu Ki tersedot ke arahnya. Siapa? Siapa kau? Wu Ki bertanya dengan ketakutan. Wajahnya pucat dan dia tidak bisa bergerak. Feng Wuchen memandang Wu Ki yang ketakutan dan bertanya, Ada apa? Ada apa dengan rasa takut di wajahmu? Apa yang terjadi dengan kesombonganmu? Kemana perginya? Di tengah ketakutannya, Wu Ki melambaikan tangannya. Ling Xiao Xiao dan tiga orang lainnya muncul begitu saja, tetapi mereka sudah disegel dalam es. Ya, tuanku, aku tahu aku salah. Jangan, jangan bunuh aku. Mereka semua ada di sini. Aku tidak menyakiti mereka. Tolong ampuni nyawaku. Wu Ki memohon. Sekarang kamu tahu kamu salah. Apa yang kamu lakukan saat aku memberimu kesempatan? Sudah terlambat. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan niat membunuh. Feng Wuchen mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Wu Ki dengan lembut. Kekuatan leluhur roh es mulai menyebar. Seluruh gunung es mulai mencair. Semua kekuatan elemen es mulai terkumpul. Sungguh kekuatan elemen es yang mengerikan. Seluruh gunung salju abadi sedang dikendalikan. Kekuatan elemen es di tubuhku tampaknya sangat ketakutan. Yang Zilan terkejut. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Kekuatan elemen es macam apa ini? Hati Wu Ki dipenuhi rasa takut. Energi atribut es di tubuhnya benar-benar ditekan dan tidak dapat diaktifkan sama sekali. Seolah-olah telah disegel. Itulah kekuatan leluhur roh es. Kekuatan elemen es apapun tidak ada apa-apanya di hadapan leluhur roh es. Tuanku, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Tuanku, aku mohon padamu. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Wu Ki memohon dengan putus asa. Kamu tidak punya hak, kata Feng Wu Chen tanpa emosi. Zilan, selamatkan aku. Selamatkan aku. Wu Ki memohon bantuan Yang Zilan. Yang Zilan bersikap acuh tak acuh. Jika Feng Wu Chen ingin membunuhnya, Yang Zilan tidak punya hak untuk menghentikannya. Karena Feng Wu Chen adalah seorang kultifator zizun. Kekuatan leluhur roh es mulai menyebar. Dahi Wu Ki membeku. Hanya Wu Ki yang tahu betapa menyakitkannya itu. Kemudian menyebar ke seluruh bagian tubuh Wu Ki. Dalam sekejap mata, Wu Ki telah berubah menjadi patung es. Tidak seperti patung es lainnya, pembudidaya mungkin masih hidup setelah patung es mencair. Namun Wu Ki sudah mati total. Wu Ki tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di gunung salju abadi. Yang Zilan tercengang. Feng Wu Chen hanya menyentuh kekuatan elemen es dan membunuh kaisar suci bintang delapan. Semua kekuatan elemen es di gunung salju abadi dikendalikan. Bahkan dapat menekan kekuatan elemen es kaisar suci. Kekuatan elemen es macam apa ini? Setelah Wu Ki meninggal, kekuatan leluhur roh es menghilang. Feng Wu Chen membantu Yang Zilan berdiri dan memberinya pil penyembuh. Tuan Zizun, kekuatanmu, Yang Zilan masih dalam keadaan terkejut. Itu rahasia. Feng Wu Chen tersenyum. Ya, Yang Zilan mengangguk. Feng. Dengan satu pikiran, api jiwa pemurni dunia dilepaskan. Kekuatan elemen es yang menyegel Ling Xiao Xiao dan yang lainnya dengan cepat mencair. Kakak Feng. Kakak Feng. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira saat melihat Feng Wu Chen. Istri, King King, Lan Yue, apakah kalian semua baik-baik saja? Feng Wu Chen bertanya. Mereka berempat hanya membeku. Mereka tidak terluka. Ling Xiao Xiao sangat gembira. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kami baik-baik saja. Guru, bagaimana lukamu? Di mana Wu Ki, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sangat khawatir. Dia baik-baik saja. Untungnya, Master Zizun datang tepat waktu. Wu Ki dibunuh oleh Master Zizun. Yang Zilan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa? Mereka berempat terkejut. Feng Wu Chen membunuh Wu Ki. Bahkan Yang Zilan tidak dapat mengalahkannya. Bagaimana mungkin Feng Wu Chen bisa sekuat itu? Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak mempercayainya. 2439 Guru, apakah Anda bercanda? Bagaimana mungkin Saudara Feng membunuh Wu Ki? Wu Ki adalah Kaisar Suci Bintang 8. Tuan, Anda bukan tandingannya, apalagi Saudara Feng. Pemimpin aliansi hanya sedikit lebih kuat dari kita. Aku tidak percaya dia bisa membunuh Kaisar Suci Bintang 8. Melihat tidak seorang pun yang memercayainya, bahkan istrinya sendiri, senyum Feng Wu Chen menjadi semakin cerah. Aku bukan tandingan Wu Ki. Dia dibunuh oleh Zizun. Wu Ki ada di sana. Yang Zilan menunjuk ke patung es yang tidak jauh dari situ. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menoleh dan melihat patung es Wu Ki. Wu Ki juga seorang kultifator elemen es. Yang Zilan tidak mungkin melakukan itu. Jawabannya jelas. Kakak Feng, dia benar-benar melihat Wu Ki yang membeku, mereka berempat menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Saudara Feng, kamu benar-benar melakukannya. Tanya Ling Xiao Xiao. He he, kita bicarakan nanti saja. Feng Wu Chen menyerang dengan telapak tangannya. Wu Ki yang membeku sampai mati, hancur berkeping-keping. Cincin penyimpanan pemimpin kuil roh bela diri pasti berisi banyak harta karun. Pasti ada banyak batu asal suci dan koin emas. Feng Wu Chen menyeringai dan mengambil cincin penyimpanan Wu Ki tanpa ragu-ragu. Membunuh dan merampok sungguh mengasihkan, sungguh membahagiakan. Feng Wu Chen membunuh Wu Ki dengan satu jari. Itu terlalu mengejutkan. Feng Wu Chen tidak ingin membuat istrinya takut. Dia akan membicarakannya nanti. Hah, yang Mei R tanpa sengaja melihat bahwa di bawah mayat Wu Ki yang hancur, ada cahaya putih samar. Dia segera mendorong es itu menjauh dan sebuah kristal roh yang memancarkan cahaya putih samar muncul. Tuan, pemimpin aliansi, apa ini? Yang Mei R bertanya dengan rasa ingin tahu. Matanya yang indah menatap kristal itu dengan rasa ingin tahu. Kristal roh itu tidak memancarkan aura yang kuat, tetapi sangat lembut. Itu sangat istimewa. Apa ini? Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wow, indah sekali, kata Miao King King. Yang Zilan menggelengkan kepalanya dan berkata, energi atribut es sangat lembut. Aku tidak tahu apa itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi itu seharusnya bukan harta karun. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Feng Wu Chen. Sejujurnya, Feng Wu Chen tidak tahu apa itu. Dia hanya bisa melihat bahwa kristal roh itu mengandung energi atribut es yang lembut. Ini adalah kristal jiwa es, harta karun yang dimurnikan oleh leluhur jiwa es. Ini adalah energi wuki. Kristal ini sangat murni dan sangat berguna untuk kultivasi, kata Kaisar Jiwa Es. Dimurnikan oleh leluhur jiwa es. Feng Wu Chen terkejut. Leluhur jiwa es memiliki kemampuan seperti itu. Lalu, bisakah leluhur semua api juga memurnikan energi atribut api musuh? Bagaimana dengan racun api? Mungkinkah itu juga? Memikirkannya saja membuat Feng Wu Chen gembira. Ini bahkan lebih hebat dari harta surga dan bumi. Ini seharusnya kekuatan elemen es wuki, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Kelihatannya lembut, tetapi sangat kuat. Simpan dan kembangkan, itu pasti akan meningkatkan kultifasimu. Setelah itu, Feng Wu Chen mengeluarkan mutiara ilahi penentang surga dan tersenyum. Kali ini aku datang bukan hanya untuk melihat hasil kultifasimu, tetapi juga untuk memberimu mutiara ilahi penentang surga. Itu akan membantumu menerobos ke alam Raja Suci sesegera mungkin. Mutiara penentang surga, yang zilan mengerutkan kening dan berpikir, apakah itu sebuah harta karun? Ia memiliki sejumlah besar energi murni. Melihat mutiara di tangan Feng Wu Chen, yang zilan terkejut. Dia tidak tahu apa itu, dan dia juga belum pernah mendengarnya. Besar, akhirnya kita memiliki mutiara penentang surga untuk dikultifasikan. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tahu betul betapa hebatnya mutiara itu. Guru Agung, harta karun apakah ini? Yang zilan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, ini adalah harta karun yang dibuat oleh pemimpin kita. Harta karun ini dapat meningkatkan kultifasi beberapa bintang. Kata yang meyer dengan gembira. Berapa banyak bintang, yang zilan terkejut. Dia tercengang di tempat. Apakah benar-benar ada harta karun yang begitu mengerikan? Meningkatkan kultifasi dengan beberapa bintang bahkan lebih mengerikan daripada berbuat curang. Apakah itu mungkin? Guru, itu benar. Ketika kami berada di alam tujuh dewa, kami mengandalkan mutiara ilahi penentang surga milik kakak Feng untuk meningkatkan kultifasi kami. Apa yang sedang disempurnakan kakak Feng sekarang seharusnya adalah mutiara ilahi penentang surga dari alam roh kudus. Apakah benar-benar sekuat itu? Yang zilan bahkan lebih terkejut. Ya, Miao King King mengangguk. Ling Xiao Xiao menatap Feng Wuchen dan bertanya, Saudara Feng, apakah kamu sudah menjadi alkemis alam roh suci? Feng Wuchen tersenyum bangga, tentu saja. Kau memang seorang alkemis jenius. Pemimpin kita sangat kuat, Yang Mei Er tersenyum. He he, ada harta karun yang lebih bagus lagi. Itu adalah harta karun yang baru saja disempurnakan. Kamu akan menyukainya. Feng Wuchen tersenyum bangga. Dia melambaikan tangannya dan lima pedang suci muncul. Gelombang aura dingin yang amat kuat menyebar. Pedang suci atribut S, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berseru bersamaan. Mereka sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Bahkan Yang zilan, seorang kaisar suci, terkejut. Jantungnya berdebar kencang dan bola matanya hampir jatuh dari rongganya. Itu adalah lima pedang sein dari pedang sein S. Semuanya adalah pedang sein terbaik. Dan semuanya dibuat oleh Feng Wuchen. Bagaimana mungkin Yang zilan tidak terkejut? Pedang suci S dari pedang suci S, kekuatannya telah meningkat pesat. Feng Wuchen tersenyum gembira. Batu roh suci yang didapatnya dari perbendaharaan semuanya digunakan untuk membuat pedang suci. Saudara Feng, ini pedang suci yang kau buat untuk kami. Miao King King bertanya dengan kaget. Pemimpin, apakah Anda bercanda? Yang meyer tidak dapat mempercayainya. Tentu saja itu untukmu. Aku tidak bercanda. Bahkan jika aku ingin berbohong padamu, aku tidak akan berbohong kepada istriku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Yang mulia, Anda tahu cara membuat pedang suci. Yang zilan menahan keterkejutannya dan bertanya. Tentu saja. Feng Wuchen tersenyum bangga. Sambil berbicara, Feng Wuchen mengeluarkan gulungan yang telah disiapkannya sebelumnya. Ia tersenyum dan berkata, ini adalah mantra leluhur S sembilan mistik. Ini adalah teknik yang sangat kuat dan memiliki mantra S yang kuat. Ini jauh lebih kuat daripada yang pernah kau kembangkan sebelumnya. Pelindung yang, kau juga bisa mengolahnya. Sembilan teknik leluhur S misterius. Lebih kuat dari yang kita latih. Apakah ini lebih hebat dari metode kultivasi yang guru berikan kepada kita? Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut lagi. Jika itu bukan pedang suci, maka itu adalah keterampilan yang kuat dari teknik leluhur S. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan semua ini? Yang zilan membuka gulungan itu dan melihatnya sekilas. Dia tercengang. Matanya terbelalak dan tubuhnya gemetar. Yang meyer memperhatikan ekspresi terkejut yang zilan dan bertanya. Guru, apakah jurus teknik leluhur S ini benar-benar sekuat itu? Itu, itu teknik kuno. Seru yang zilan. Teknik suci kuno. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Melihat keterkejutan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, Feng Wuchen merasa puas. 2440 Saya tidak mungkin salah. Saya tidak mungkin salah. Ini adalah teknik kuno. Teknik yang sangat mengerikan. Bahkan 100 ribu tahun yang lalu, sebelum dunia terbagi menjadi beberapa wilayah, teknik ini belum pernah terlihat sebelumnya. Saya yakin teknik mengerikan seperti itu tidak ada di dunia ini. Juga, skill ini sangat mengerikan. Skill ini pasti bisa menghancurkan lawan yang levelnya sama. Yang zilan semakin bersemangat saat berbicara. Ketakutannya berubah menjadi kegembiraan. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Yang zilan tidak akan percaya bahwa Feng Wuchen mampu mengeluarkan jurus yang begitu mengerikan. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang mendengar apa yang dikatakan Yang zilan. Jika Yang zilan, seorang kultifator kuno, begitu bersemangat, mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Saudara Feng, bagaimana kamu bisa mendapatkan teknik sekuat itu? Tanya Ling Xiao Xiao. Semua gadis menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan teknik seperti itu yang bahkan tidak ada di dunia suci? Belum lagi itu berasal dari sebuah gua. Jika benar-benar ada di dalam gua, Feng Wuchen bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Eh, kita bicarakan nanti saja. Sekarang bukan saatnya. Feng Wuchen tersenyum canggung. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Feng Wuchen tidak mungkin memberitahu mereka tentang Kaisar S, bukan? Melihat Feng Wuchen tidak ingin memberitahu mereka, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya harus menyerah. Oh benarkah, Hong Lian tidak bersamamu? Di mana dia? Kenapa dia tidak berkultifasi denganmu? Feng Wuchen segera mengganti topik pembicaraan. Tentu saja, Feng Wuchen juga penasaran. Hanyamu Hong Lian yang tidak bersama mereka. Yang zilan berkata dengan hormat, Yang mulia, Hong Lian pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa pil untuk kultifasi. Dia belum kembali. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup dan berkata, Baiklah, kalian teruslah berkultifasi. Aku juga harus kembali dan berkultifasi. Saat kalian mencapai level Raja Suci, aku akan mengirimkan permata penentang surga kepadamu. Yang mulia, mohon tunggu. Yang zilan berkata cepat. Apakah ada hal lainnya? Feng Wuchen bertanya. Yang zilan tampak serius dan berkata dengan cemas, Wu Qi adalah pemimpin besar kuil roh bela diri. Kuil roh bela diri pasti tahu bahwa dia sudah mati. Mereka tidak akan menyerah sampai mereka mengetahuinya. Saudara Feng, guru kita mengatakan bahwa kuil roh bela diri lebih kuat daripada kuil dewa naga. Jika mereka memulai perang, itu tidak akan baik bagi kita, kata Ling Xiao Xiao. Yang zilan melanjutkan, Kuil roh bela diri berhubungan dengan klan setan langit. Aku khawatir mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang kuil dewa naga. Kuil roh bela diri adalah eksistensi terkuat di dunia orang suci. Menyinggung kuil roh bela diri pasti tidak akan berakhir baik. Jangan khawatir. Jika mereka ingin bertarung, kita bisa menghancurkan mereka. Kuil roh bela diri tidak sekuat itu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir. Perkataannya terdengar biasa saja, tetapi mengandung dominasi yang tak berujung. Seolah-olah Feng Wuchen dapat menghancurkan kuil roh bela diri kapan saja. Dia sama sekali tidak peduli dengan kuil roh bela diri. Feng Wuchen benar-benar bisa melakukannya. Siapapun ahli yang menakutkan di menara reinkarnasi dapat menghancurkan kuil roh bela diri hanya dengan lambayan tangan mereka. Dengan itu, Feng Wuchen pergi secepat kilat. Yang zilan tertegun di tempat, ekspresinya kaku. Itu adalah kuil roh bela diri, Feng Wuchen sama sekali tidak mempedulikannya. Mudah baginya untuk mengatakan itu. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga tercengang. Apakah ini masih Feng Wuchen yang mereka kenal? Bukankah dia terlalu sombong? Mereka bahkan mengira Feng Wuchen gila. Mereka tidak tahu tentang menara reinkarnasi. Kalau tidak, mereka akan berpikir bahwa kuil roh bela diri itu seperti serangga. Lupakan saja. Mungkin saudara Feng hanya bercanda. Dia hanya tidak ingin kita khawatir. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Dia pikir Feng Wuchen hanya mencoba menghibur mereka. Yang zilan menganggup dan berkata, Baiklah, mari berkultivasi. Mari kita coba permata penentang surga. Kata yang meyer penuh semangat. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga mengeluarkan permata penentang surga untuk dikultivasikan. Yang zilan menjadi sangat takut mendengar hal ini. Kultivasi Ling Xiao Xiao dan tiga orang lainnya meroket. Dalam waktu kurang dari satu menit, kultivasi mereka meroket empat bintang. Yang zilan belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan dalam hidupnya. Butuh waktu untuk mengunduh cheat-nya. Yang zilan sangat terkejut. Tiba-tiba dia merasa bahwa kata-kata sombong Feng Wuchen sama sekali tidak sombong. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia bisa membuat permata penentang surga yang mengerikan. Dia bahkan mengeluarkan keterampilan yang tidak ada di dunia suci. Apalagi yang tidak bisa dilakukan Feng Wuchen. Yang mulia, mungkin dia tidak bercanda. Mungkin dia berkata jujur. Hati yang zilan bergejolak. Kuil Dewanaga, pavilion tertinggi. Belakangan ini, Feng Wuchen telah membuat pil dan permata penentang surga dari dunia suci. Ada berbagai macam pil dari alam suci hingga alam raja suci. Feng Wuchen juga telah memurnikan cukup banyak manik-manik ilahi yang menentang surga alam raja suci, menghabiskan sejumlah besar harta karun alam. Feng Wuchen telah menguasai semua pil yang bisa dibuatnya. Kekuatan jiwanya juga telah meningkat pesat. Efek dari pil pemulihan tiga yang dan pil regeneratif terate hijau telah meningkat pesat. Pil pemulihan tiga yang memiliki efek penyembuhan yang kuat. Pil regeneratif terate hijau dapat memulihkan kekuatan seseorang. Kedua pil ini selalu penting bagi Feng Wuchen. Selain itu, Feng Wuchen juga telah membuat beberapa pil khusus. Misalnya, pil yang dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan fisik seseorang untuk sementara waktu. Ada juga banyak prasasti jimat kuat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Setelah beberapa hari, Feng Wuchen telah membuat banyak pil Saint King Realem. Selain pil yang dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang, ia juga membuat pil yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Pil-pil yang tidak ia butuhkan semuanya disimpan di pavilion harta karun. Dengan pil yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, kultivasi saya akan meningkat lebih cepat. Saint King Realem Heaven Devying Divine Bed memiliki kualitas yang sangat tinggi, jadi efeknya pasti akan lebih kuat. Bahkan mungkin dapat membantu saya meningkatkan kultivasi saya hingga empat bintang, Feng Wuchen berkata dalam hati sambil tersenyum. Dia tidak sabar untuk mencobanya. Namun, kultivasi Feng Wuchen baru saja meningkat beberapa bintang. Feng Wuchen tidak akan menggunakan permata penentang surga untuk saat ini. Dia harus mengkonsolidasikan alam raja sucinya terlebih dahulu. Jika kultivasi seseorang meningkat terlalu cepat, tanpa fondasi yang kuat, mereka tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dengan pikirannya, Feng Wuchen menarik diri dari cincin ilahi. Ayo kita pergi dan lihat bagaimana keadaan kuil raksasa. Ketika setengah tahun berlalu, Xiao Xiao mungkin akan mengambil alih kuil raksasa. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Selama ini, Ling Xiao Xiao masih perlu berkultivasi dengan Yang Silan. Feng Wuchen tidak bisa begitu saja mengabaikan kuil raksasa. Kali ini, Feng Wuchen mendapat pelajaran. Dia langsung mengirim pesan kepada Long Sihun dan kemudian meninggalkan kuil Dewanaga. Dia tidak ingin bertemu dengan bajingan tua yang Suan Yi itu. Feng Wuchen terbang langsung ke pavilion Pil Suci. Feng Hun San dan King Xiao Long, yang tengah menyendiri di pavilion Pil Suci, telah keluar. Keduanya telah berhasil melangkah ke alam roh suci. Mereka sekarang membantu pavilion Pil Suci. Terima kasih telah menonton!